Intro Pasca terjadinya kecelakaan maut pada minibus yang mengakibatkan 5 orang penumpang yang meninggal dunia saat lantas Polres Batubara bersama dengan traffic accident analis Polda Sumatera Utara menggelar olah TKP kecelakaan di Jalinsum, kilometer 116-117 Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Olah TKP kecelakaan lalu lintas dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan dengan menggunakan peralatan deteksi laser 3G dan drone Dengan peralatan canggih tersebut, tim traffic accident analis dapat mengusuh terjadinya kecelakaan lalu lintas Pada saat pengoperasian alat deteksi tersebut, seluruh kendaraan diberhentikan sejenak oleh petugas dengan jarak radius 500 meter dari TKP Salah seorang pemakaian jalan, T. Situmorang, mengatakan mereka diberhentikan karena adanya petugas yang sedang melakukan cek kejadian laka lantas Kasubdit Gakum Ditlantas, Polda, Sumatera Utara, AKBP Tulus mengatakan Tim Ditlantas, Polda, Sumatera Utara menggunakan alat laser 3G dengan tujuan dapat merekam seluruh lokasi kejadian yang nantinya akan diketahui kondisi sesaat sebelum kejadian, saat kejadian, dan sesudah kejadian Jadi kami dari Sudit Gakum Ditlantas, Polda, Sumatera Utara, Turun ke TKP Laka Tunggal Kejadiannya kemarin siang, minibus di kilometer 117-116 Batubara Jadi kami turun dari dilantas tim TAA, Traffic Accident Analysis, menggunakan laser 3G Tujuannya laser 3G ini merekam seluruh lokasi TKP kejadian Akan diketahui nanti kondisi sebelum kejadian, sesaat kejadian, dan setelah kejadian Kita bukan hanya scan di sini saja, nanti kita scan juga benturan daripada kendaraan Kita akan tutup kembali dengan 3G laser ini, kerusakannya seberapa Akan diketahui nanti kecepatannya berapa kendaraan tersebut melaju Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata